yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya martin hipnotrik di bbc info spesial valentine's day nah hari ini saya mengambil video ini saya take video ini tepat tanggal 14 februari tahun 2022 dan di dunia ini di bumi kita ini setiap tanggal 14 februari itu dinyatakan sebagai valentine's day apakah penting merayakan valentine's day menurut kalian seperti apa ya menurut ngoni bagaimana apakah orang sebagai manusia yang harusnya memiliki pasangan ataupun yang tidak punya pasangan apakah kita harus merayakan valentine's day setiap tanggal 14 februari ya tiap orang beda-beda pendapat sih ya karena kalau teman-teman bisa search aja di internet ngoni cari juga di google ngoni cari di internet banyak pro kontra tentang hari valentine kenapa begitu ya karena ada yang bilang syirik lah ada yang bilang bukan apa ya bukan hari besar yang patut untuk dirayakan ya tapi bagi sebagian orang juga apakah bagi sebagian orang juga berpikir bahwa patut orang dirayakan karena ini namanya hari kasih sayang ada balasan lagi apakah hanya setiap tanggal 14 februari saja kita merayakan hari kasih sayang sedangkan kita dengan pasangannya kita itu seharusnya setiap hari kita harus berbagi kasih sayang jadi pro kontra sejarahnya pun saya tidak akan bahas sejarah disini sejarah valentine's day itu dari mana saya tidak akan bahas disini karena apa ya karena banyak lah di internet banyak ya yang sudah bahas asal muasal valentine's day itu sejak kapan kenapa ada valentine's day tapi yang saya mau bahas disini adalah ada tradisi-tradisi unik dalam merayakan hari valentine's wih saya akan infokan ke kalian ada tujuh tradisi unik perayaan hari valentine di dunia ini dia yang pertama nah yang pertama ini datang dari Serbia negara Serbia saya juga tidak terlalu tahu saya juga tidak terlalu paham negara Serbia ini negara yang seperti apa yang jelas di negara Serbia itu apa ya ada tradisi unik dalam perayaan hari valentine tradisinya seperti apa jadi di tahun 2020 sebelumnya tahun 2020 ya itu ada apa ya pagelaran pagelaran dalam rangka merayakan valentine's day itu kontes ciuman wuuu jadi ciuman itu dilombakan nah itu diikuti oleh pasangan-pasangan ya disana jadi tahun 2020 itu ada 13 pasangan yang berpartisipasi dalam kompetisi kompetisi nama kompetisinya adalah Kiss Me ya itu digelar di jembatan cinta Francak Kabanja bukan nama bagi itu tidak tahu membaca bagaimana sebuah kota kecil di selatan dari negara Serbia kompetisi itu adalah bagian dari festival besar yang merayakan segala hal yang berbau romansa musik ada kulinernya juga ya jadi ada pasangan-pasangan yang ikut daftar disitu ya dan mereka melakukan ciuman ya dan dilombakan siapa yang lebih lama berciuman dan saat itu ada pasangan ya pasangan yang berhasil menang dalam kompetisi Kiss Me atau kontes ciuman dalam rangka merayakan Valentine's Day itu Valentine's Day itu ya Irena dan George Boric mereka berdua yang memecahkan rekor berciuman selama 112 menit wih hampir 2 jam iya hampir 2 jam berciuman terus kiring gigi pak kiring itu sampai-sampai kiring wow dan mereka ini ternyata sudah 5 kali berturut-turut menang dalam kontes tersebut bagaimana DP Cerita berciuman selama 112 menit kiring-kiring itu gigi ya luar biasa dan itu adalah tradisi ya di negara Serbia gitu nah kalau Ngoni melihat fenomena ini bagaimana ya apakah Ngoni mau? mau ikut kontes seperti itu apabila di tempatnya kalian itu diadakan kontes yang sama apakah kalian mau ikut? komentar di bawah kita lanjut ke yang kedua nah yang kedua ini datang dari Thailand ya negeri serbang serbang tuing kedua ini datang dari Thailand yaitu negeri di seberang Indonesia negara Thailand ini ada satu tradisi sebenarnya bukan tradisi ya tapi perayaan bentuk perayaan di tanggal 14 Februari itu sejak tahun 96 tahun 1996 di Provinsi Trang di Thailand dikenal dengan acara pernikahan bawah air yang digelar di hari Valentine jadi menikah di bawah air jadi ada orang bilang apa yang nama? kawin lari ini tidak kawin berenang glup glup kawin lari lari kan kawin lari gitu kalau di Thailand tidak ada tradisi kawin lari bro kawin berenang kawin menyelam atau kawin tenggelam tidak tahu yang mana pokoknya ini perayaan di setiap hari Valentine itu pernikahan bawah air dan apa ya namanya Trang Underwater Wedding Trang Underwater Wedding gitu ya itu di tahun 2020 dan mendapatkan ini anehnya bukan anehnya dan uniknya perayaan ini mendapatkan pengakuan resmi dari Guinness Book Records uh itu sebagai pernikahan bawah air terbesar di dunia ya dan hanya para penyelam yang memenuhi syarat yang diperbolehkan terlibat dalam upacara pernikahan bawah air tersebut ya menariknya meski dilakukan dalam air beberapa penyelam akan mengenakan gaun atau setelan jas di samping perlengkapan selamnya jadi orang di dalam air menikah pakai dress pot ya pakai dress pakai jas ya luar biasa gitu ya para penyelam bakal menyerahkan akta nikah tahan air pada pasangan tersebut gitu ya jadi ada akta nikah atau surat nikah khusus ya jadi surat nikah tahan yang dibuat dari bahan yang tahan terhadap air gitu jadi di bawah upacara atau tradisi pagelaran ya menggelar pernikahan bawah air ya jadi ada ada undangannya tapi undangan yang hadir di pernikahan itu adalah para-para penyelam yang sudah teruji yang sudah memiliki izin gitu karena nikahnya di bawah air ada yang pakai perlengkapan selam ada juga yang bahkan pakai jas pakai dress ya luar biasa kalau menurut Ngoni seperti apa ya apakah kalaupun ada di negara Indonesia atau di Gorontalo ini ada pernikahan yang seperti itu apakah Ngoni mau ikut pernikahan di bawah air ya komentar di bawah kita lanjut ke yang ketiga nah yang ketiga ini ini datang dari Wallace ya yaitu tradisi memberikan sendok cinta nah ini anak tidak mengerti juga anak tidak paham juga sendok cinta ini sendok yang bagaimana apakah sendok yang dibuat dengan rasa cinta atau sendok yang dibuat oleh orang yang bernama cinta si cinta dan si rangga tidak ya atau ini sendok hanya bermodel atau didesain model cinta model hati model love atau bagaimana yang jelas setiap hari Valentine di Wallace ini tepatnya di pulau Landwin yaitu ada tradisi memberikan benda khas jika ingin meraih seseorang yaitu sendok cinta menurut cerita rakyat setempat sendok yang diukir dengan hiasan ini secara tradisional dibuat oleh pria muda sebagai tanda cinta untuk pasangannya oh gitu ya jadi sendok ini dibuat oleh seorang cowok ini dibuat sebagai tanda rasa cintanya kepada si cewek dan ini sudah dilakukan sejak abad ke 17 wow ya sudah dari sekitar 300 tahun lalu dilakukan ini ya dan ini di Valentine's Day tradisi pemberian sendok cinta ini juga diberikan di beberapa momen seperti hadiah pernikahan pertunangan atau ulang tahun dan juga di hari Valentine's gitu ya hmm nah ini bahkan informasi tambahan ternyata di Wallace ini punya hari Valentine sendiri yaitu pada tanggal 25 Januari yang diakini sebagai hari San Dwayne tidak mengerti pokoknya begitu hari spesial tersebut dinamakan sesuai Santo Pelindung Cinta Wallace yaitu San Dwayne gitu ya jadi itu yang terjadi di Wallace nah kalau kalian ngoni-ngoni ketika hari Valentine's ngoni kasih apa gitu biasanya sih coklat bunga biasa aja kasih dong ya uang kayak apa kayak gitu ya kalau ngoni bagaimana tanggapannya tentang ini sendok cinta silahkan komentar di bawah kita next yang keempat nah yang keempat ini terjadi di Denmark wow Denmark ya ini cara merayakan Valentine's-nya Valentine's Day-nya yaitu dengan bertukar kartu ucapan secara rahasia ini namanya surat cinta rahasia gitu atau yang dikenal dengan Geikebrev yang terjemahan luasnya adalah surat lelucon ya cuman dibaku saya doakan atau bagaimana tidak mengarut ya pokoknya begitu di penama nah kenapa begitu karena surat itu seringkali menyertakan puisi-puisi cinta yang konyol dan ditulis menggunakan potongan kertas nah kalau seperti biasanya kalau surat itu kan dibuat ya paling orang tulis atau bagaimana ya pakai pena pakai pensil pakai polpen dan sebagainya nah ini digunakan ditulis puisi-puisi ini menggunakan potongan penahan kertas dan untuk mempertahankan tingkat daya pikat penulis puisi tidak akan menuliskan atau menandatanani surat dengan nama mereka melainkan menggunakan titik satu titik untuk setiap huruf di dalamnya oh jadi kayak kode 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 morse begitu ya ada titik-titik garis titik-garis titik satu begitu ya satu nol satu nol kalau DP kode ya kita mengerti lah yang jelas DP nama ini adalah surat cinta rahasia gitu makanya dipakai kode-kode seperti itu karena ya namanya tradisi tradisi mereka adalah surat cinta rahasia nah kalau kalau dulu memang sih belum ada handphone belum ada teknologi itu biasa orang mencetakkan cinta mencetakkan rasa suka ke orang itu pakai surat orang tulis pakai surat berbunga-bunga polo hungo nah gitu kalau dulu zaman dulu berbunga-bunga polo hungo kalau sempat tulis surat apalagi itu surat dia balas astaga ya luar biasa kalau anak sempat ngalamin masa-masa itu kalau ngoni gimana ya masa-masa mengalami tidak masa-masa masih bawa ku kirim surat tulis-tulis surat dear wah sih dear sayang wess dengan hormat tidak ya jadi ternyata di Denmark masih ada tradisi tulis surat itu namanya surat cinta rahasia gitu nah kalau kalian gimana pernah menulis surat untuk orang yang ditaksir orang-orang yang disukai silahkan tinggalkan komentar ya dan kita masuk ke lima nah masih dari negeri seberang Indonesia yaitu Filipina tradisi merayakan Valentine's ini di Filipina ini yaitu pernikahan masal jadi tiap kali tanggal 14 pasti makan garo makan daging gitu karena ada banyak pernikahan pernikahan masal dan di Filipina ini ternyata setiap tanggal 14 Februari di berbagai kota di Filipina itu menyelenggarakan pernikahan masal ya yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat oh ternyata di Filipina pemerintahnya meyakini tentang perayaan Valentine's Day makanya diadakan pernikahan masal gitu oke jadi banyak ya banyak pasangan pasangan yang menikah disana bahkan seorang pegawai pencatatan sipil kota di pengasinan Lordase Sajonas tidak tahu bagaimana pencara bacaan ya mengungkapkan kepada Pacific Daily News di tahun 2017 bahwa dia pun bahagia melihat pasangan-pasangan tersebut yang menikah setiap kali perayaan Valentine's Day wow ya itu memang momen luar biasa sih sebenarnya jadi banyak pasangan-pasangan yang mau menikah ya atau bahkan mau jadian aja mereka cari momen-momen kayak tanggal doran cari tanggal kayaknya yang unik itu tanggal segini deh ada juga yang mengambil momen di Valentine's Day gitu ya dan di Filipina ternyata bukan hanya satu pasangan aja yang merayakan pernikahan di Valentine's Day tapi ada pernikahan masal yang diadakan oleh pemerintah disitu ya kira-kira kalau menurutmu di Indonesia membuatnya bagaimana Indonesia mengadakan pernikahan masal bawah air atau bawah sungai atau bawah banjir setiap kali tanggal 14 bagaimana menurutmu kira-kira tinggalkan komentarnya di bawah ya orang next yang ke-6 nah yang ke-6 ini datang dari negara Afrika Selatan yaitu menyematkan nama gebetan di lengan pakaian lengan pakaian jadi disematkan dpnama gebetan jadi kalau ada harim yang mau disuka ada cewek yang mau dibaga yaitu yang kalian suka itu di tiap hari valentine dia sematkan dpn entah dibikin lambang dia bordir dia sablon dia suka dia dia sablon disini misalnya dia suka seseorang yang dia tidak mengungkapkan tapi di valentine day ternyata dia sematkan dpnama disini dan itu menjadi tradisi juga yang diakini oleh masyarakat-masyarakat di Afrika Selatan nah tradisi ini diadaptasi secara modern kalau dulu di romawi kuno luper calia luper luper calia itu malah aneh ya jadi mereka mengorbankan hewan dan laki-laki telanjang itu lagi kejar-kejaran mengejar si perempuan yang dia suka di jalan wow jadi seorang laki-laki ini harus telanjang bulat dia harus mengejar ada cewek yang dia suka dia harus kejar di jalan sambil dia telanjang dan dia mengorbankan hewan juga gitu oh luar biasa ternyata di romawi kuno itu ada tradisi yang seperti itu luar biasa kira-kira menurutku ini bagaimana kalau di Indonesia ada laki-laki telanjang lagi ngejar dpcw yang dia suka pasti orang anggap dia orang gila hahaha gila telanjang pasti orang gila Indonesia itu laki-laki telanjang di jalan itu pasti orang gila tidak boleh romawi kuno tidak boleh masuk disini bahaya itu bahaya menurutku ini bagaimana silahkan komentar di bawah kita lanjut ke yang terakhir tradisi valentine's day ini dia yang ketujuh nah kalau yang ketujuh ini lumrah yang ketujuh ini adalah hal yang biasa karena di Jepang itu mereka saling memberikan coklat sekilas memang terdengar biasa tapi ternyata hanya para laki-laki yang memberikan coklat untuk perempuan di setiap tanggal 14 Februari jadi tidak ada perempuan yang memberikan coklat ke laki-laki tapi laki-laki yang memberikan coklat kepada perempuan akan tetapi coklat ini harus coklat yang mahal ya honmei choco ya atau coklat perasaan sejati gitu ya untuk istri mungkin untuk bebetan untuk kekasihnya seperti itu ya dan rekan-rekan kerja perempuan adalah coklat yang lebih sederhana go choco ya gitu oke nah setelah tapi yang anehnya yang uniknya di Jepang ini sebulan kemudian setelah 14 Februari berarti sebulan kemudian adalah 14 Maret 14 Maret itu ada namanya White Day White Day itu berarti hari pemutihan hari putih atau gimana sih kurang paham juga tapi di 14 Maret itu itu diakini di Jepang kalau tanggal 14 Februari laki-laki yang kasih ke perempuan tanggal 14 Maret itu kebalikan harus perempuan yang diberikan coklat oleh laki-laki itu harus memberikan coklat balik ya kepada si laki-laki itu oh gitu jadi kalau coklat yang diberikan laki-laki itu yang tadi saya bilang homemade coklat yaitu coklat yang mahal berarti bulan depan si perempuan harus memberikan coklat yang sama gitu jadi kalau anda saya kasih atau orang yang saya suka si cewek ini saya kasih silver queen boleh kali ya oke boleh lah silver queen mau daily milk atau coklat apapun saya kasih ke si cewek ini yang si cewek bulan depan harus memberikan coklat yang sama seperti yang saya berikan tadi kalau saya jadi si cewek setelah diberikan coklat itu saya tidak makan saya tunggu sampai bulan depan saya kasih ulang boleh bagi itu setauan kira-kira menurut saya ini bagaimana silahkan tinggalkan komentar anda di bawah dan itu dia 7 keunikan perayaan valentine's day di dunia yang kita rangkum di bbc info kali ini nah untuk teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton terima kasih sudah klik video ini jangan lupa untuk follow semua sosial media kita yang ada di bawah ini kita sekarang sudah hadir di spotify kita ada di tiktok juga kita ada di twitter instagram fanpage facebook semuanya kita ada dan informasi-informasi menarik seputaran apa yang terjadi di muka bumi ini bakal kita bahas disini ya bukan hanya di bonebo langot tercinta ini tapi seluruh hal yang bisa kita ngulik yang bisa kita ulik di channel ini bakal kita ulik dan kalian kalau suka dengan konten-konten seperti ini silahkan tinggal silahkan tinggalkan komentar di bawah tekan tombol like dan jangan lupa subscribe juga dong ya saya pamit undur diri Martin Dipnotrik dari studio bbcnet multimedia bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax